Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang kolligatif larutan Nah untuk soal ini disini telah diberikan beberapa data Jadi terdapat dua jenis larutan Yang pertama adalah larutan urea dengan MRnya adalah 60 Dimana larutan urea itu memiliki masa seterlarutnya atau MTnya adalah 6 gram Dan volume larutannya adalah 1 liter Sedangkan untuk larutan keduanya itu adalah larutan glukosa MRnya 180 Disini glukosanya atau masa terlarutnya itu sama dengan 18 gram Dan volume larutannya itu sama dengan 1 liter Seperti itu Dari data-data tersebut ditanyakan Tentukanlah perbandingan dari tekanan osmotik Bila dua senyawa tersebut atau dua larutan itu terjadi pada suhu yang sama Nah mari kita kerjakan bersama-sama Untuk mencari perbandingannya Atau untuk mencari tekanan osmotik larutan pertama itu berapa kali Yang kedua sih itu kita bisa menggunakan yang pertama Yaitu langkah pertama Kita cari dulu Ini langkah pertama Mencari Molaritas Dari masing-masing Z Masing-masing Z itu maksudnya urea dan glukosa Urea dan glukosa Jadi kita cari Yang pertama Ini molaritasnya Urea dulu Jadi molaritas urea Bisa kita cari dengan rumus Masa Z terlarut Dibagi MR Dikali Satu per volume Larutan Dalam liter Ini kita masukkan MT nya 6 MR nya dia adalah 60 Kali satu per satu Karena volumenya satu liter Satu per satu liter Seperti ini Berarti ketemu molaritasnya Ini 0,6 Eh sorry 0,1 Dikali satu Hasilnya adalah 0,1 molar Sedangkan molaritas glukosa Ini rumusnya sama Yaitu MT glukosa Per MR Kali satu Per volume Larutan Dalam liter Ini sama dengan MT nya 18 Dibagi 180 Kali satu Per satu liter Dari sini Ketemu Hasil molaritas glukosanya Adalah 0,1 Kali satu Ini sama dengan 0,1 molaritas Setelah diketahui Molaritas dari Masing-masing Z nya Di langkah kedua Baru kita Menghitung Perbandingannya Perbandingan Tekanannya Atau tekanan osmetiknya Dengan menggunakan Rumusnya Tekanan osmetik Kita bandingkan P nya urea Kita bandingkan Dengan P nya glukosa P itu Rumusnya Molaritas Kali R Dikali T Dibanding Molaritas Kali R Dikali T Nah ini Karena dua-duanya Atau kedua Z ini merupakan Z non elektrolit Berarti faktor Vanhoef nya Kita abaikan I nya Tidak usah Dimasukkan Dari sini R itu Selalu Kita masukkan Nilainya 0,1 Kali 0,082 Kali T Dibanding 0,1 Kali 0,082 Kali T juga Karena dia tadi Bilang T nya sama Berarti T nya bisa kita Hilangkan Jadi Dibagi dengan T semua Terus R nya Ini juga sama Berarti bisa kita Abikan juga Maka Ketemu 0,1 Dibanding 0,1 Atau hasilnya 1 banding 1 Sehingga Dari sini Dapat disimpulkan Bahwa Disimpulkan Bahwa Tekanan Osmotik Larutan Pertama Atau Larutan Urea Itu Sama Dengan Tekanan Osmotik Larutan Kedua Atau Sama Dengan Yang Glukosa Sehingga Hasilnya Atau Jawabannya Nanti Yang betul Adalah Yang D Oke Sekian Jawaban Untuk soal Ini Semoga Bisa Membantu Terima Kasih Sama 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 sub indo by broth3rmax